Oke guys, gak bisa usaha karena modal. Sebenernya gue kurang setuju kalau temen-temen gue atau orang-orang yang bilang kok gue gak bisa usahakan, gue gak punya modal besar. Sebenernya statement itu benar dan salah. Yang salah, gue gak bisa mulai bisnis nih kok karena gue gak punya uang yang banyak. Menurut gue itu salah total. Tapi memang semua bisnis tuh butuh modal, cuma bukan bentuknya uang yang banyak. Coba kita pikir simple aja deh, kalau kalian punya bisnis berarti kalian entrepreneur. Bahasa Indonesia nya apa? Pengusaha. Dari katanya aja, modal paling besar kalian tuh harusnya usaha. Kalau kalian pengusaha, berarti modalnya tuh harusnya usaha, bukan uang. Kalian tuh bukan penguang. Cuma full disclaimer, untuk orang yang punya modal besar, yes, mereka bisa bangun bisnis lebih mudah dengan resiko yang lebih rendah. Dan lebih cepet juga bisnisnya. Cuma jangan jadiin itu tameng atau alasan buat kalian gak memulai bisnis. Karena uang itu bukan segalanya untuk memulai bisnis. Nah gini cara gue patahin stigma. Kalau gitu, gue gimana caranya bikin bisnis yang gede banget? Semua ide bisnis yang gede banget, at-d-end tuh pasti mulanya dari hal yang kecil. Apalagi kalau kalian gak punya modal yang besar. Gue langsung pake simple study case aja nih. Kebetulan kemarin gue baru dateng ke openingnya F&B baru dari Jerome sama Jehian, namanya Menanti Toko. Nah, kalau kalian punya ide bisnis buat bikin F&B kayak gitu, terus kalian mikir, oh ini butuh modalnya 300 juta, gue butuh marketing 100 juta, gue butuh apa? Pertanyaannya gini, kalian punya modalnya gak? Kalau gak punya, bukan berarti kalian gak bisa eksekusi. Think smaller. Kalian pecahin lagi nih, oke kalau misalnya gak bisa kayak gitu, gue mulai dari grobak dulu nih. Kalau gitu modalnya butuh segini, effortnya butuh segini. Oh, gak punya modal lagi? Berarti kalian bisa pecahin lagi lebih kecil. Gue coba bikin tehnya dulu di dapur gue nih, gue beli bahannya dari pasar, terus gue coba-coba pake gelas plastikan yang gue beli, mungkin 500 perak di pasar juga. Nah, semua hal yang besar tuh bisa dipecah ke hal yang lebih kecil. Dan itu where you guys start. Mungkin ada yang bisa bilang, kok gue aja gak punya modal buat beli bahan, atau punya dapur buat coba-coba bikin produknya. Kalian coba aja bekerja di toko-toko F&B kayak gitu, sambil kalian bisa pelajarin prosesnya, pelajarin resepnya. Kalian juga mendapatkan uang untuk nanti bisa pelan-pelan memodali bisnis kalian dari yang paling kecil. Mungkin kesana judul ini kayak clickbait. Tuh ternyata butuh modal juga kok. Yes, butuh modal. Tapi kalau misalnya kita lihat journey-nya, dari kalian kerja untuk perusahaan, dari kalian buka di dapur kalian sendiri jualan online dari GrabFood atau GoFood, terus buka grobak, buka apa, eh dien tuh kalau kalian punya journey-nya, punya usahanya, gue yakin 100% kok kalian bisa bangun perusahaan atau bisnis yang sampai kalian punya 10 cabang atau 100 cabang di Indonesia. Asalkan modal usahanya itu dari hal yang paling kecil yang kalian bisa dulu. Dan biasanya, bisnis apapun yang mimpinya gede banget itu pasti bisa dipecahin ke hal yang paling kecil. Contoh simpelnya, gue punya agensi di cabang Singapura dan proyek yang gue closing terakhir itu nilainya 4M. Mungkin kalau kebanyakan entrepreneur-nya banyak alasan, oh gue gak punya network, gue gak bisa gaji karyawan, dan lain-lain. Gue gak mulai dengan sesuatu yang besar. Gue mulai dulu 5 tahun yang lalu dengan freelance-freelance sendiri, gue kumpulin modalnya, gue hire cuma intern yang coding waktu itu cuma gue, temen-temen gue, dan proyek-proyek yang gue dapetin waktu itu tuh nilainya cuma 2 juta, 5 juta. Tapi gue tau everything takes time, dan semua tuh butuh step by step-nya. Karena gue bukan lahir di keluarga konglomerat yang gue bisa punya banyak network buat cari klien langsung nilainya gede. Coba bayangin aja kalau dulu gue punya alasan, oh gue gak mungkin nih bisa bengangun agensi cabang Singapura sampai proyeknya MMA, karena gue gak punya modal. Mungkin sekarang gue gak bisa sharing ke kalian, gue yang sekarang. Gue berani jamin semua kesuksesan temen-temen gue yang mulai dari nol, pasti tuh gak jauh-jauh dari hal yang kecil, tanpa modal yang besar. Video ini agak beda, kalau kalian punya ide bisnis yang gede banget, kita sama-sama breakdown bareng-bareng deh. Kita sama-sama diskusi di kolom komen, kalau gue ada waktu dan gue bisa sharing, nanti gue bakal bantu kalian pecahin. Nih, step-by-step-nya buat kalian mempunyai restoran gede, atau kalian mempunyai agensi sampai cabang Singapura, atau kalian mempunyai bisnis clothing line yang punya 100 cabang. Dan di video ini gue ngundang kalian semua untuk dream back, tapi start small. Di dalam hati gue tuh gue pengen banget kayak majuin Indonesia dengan cara sharing biar semuanya tuh bisa mulai usaha, bisa jadi entrepreneur. Karena gue yakin kok, gue sampai di sekarang itu bisa mulai semua tanpa modal yang besar. Modal gue minim banget. Pasti gue bisa extend dan gue sharing ke temen-temen biar kalian juga bisa mulai dengan hal yang kecil. Jangan bersembunyi dibalik alasan privilege. Privilege itu ada, tapi itu bukan alasan kalian buat untuk gak mulai. Oke, gue bakal tunggu ide bisnis kalian. Coba komen di bawah, kita breakdown lagi kira-kira step satunya tuh apa sih yang harus kalian lukuin. Kalau di sini ada temen-temen entrepreneur lain yang lebih berpengalaman, kalian feel free untuk komen di bawah deh. Kita bantu temen-temen yang punya ide bisnis buat start small, biar mereka gak punya alasan lagi untuk oh gue gak mau mulai karena gue gak punya modal gede. Alright, see you guys di kolom komen.